Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini saya bisa gabung Dengan pas FM ya Acaranya pas FM Di satu atap Coworking space ini Jadi memang Dari Materi yang apa disampaikan kepada kami kan Judulnya balada fintech Balada fintech Kayak lagu dangdut ya pak Nah Tapi untung judulnya cuma dua kata ya Gak berpanjang-panjang kayak sinetron industri Jadi untuk fintech sendiri di OJK itu sudah ada Setidaknya tiga peraturan ya Tiga peraturan yang mengatur tentang fintech Yang pertama POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 Tentang layanan pinjam-pinjam uang berbasis teknologi informasi Fintech peer-to-peer lending Kemudian POJK 13 tahun 2018 Itu tentang inovasi keuangan digital Dan yang paling baru Paling fresh itu POJK nomor 37 tahun 2018 Maaf saya belum apa namanya Karena baru keluar Tanggal 31 Desember kemarin POJK 37 tahun 2018 Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi Atau equity crowfunding Jadi tiga setidaknya tiga peraturan Yang sudah dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan terkait Ya ini fintech atau juga termasuk di dalamnya adalah inovasi keuangan digital Nah yang sudah cukup berkembang untuk yang di OJK adalah Yang fintech peer-to-peer lending ya Saat ini yang diatur di POJK 77 tahun 2016 Saat ini jumlahnya sudah yang berizin atau terdaftar itu ada 88 Ada 88 fintech peer-to-peer lending yang berizin atau terdaftar di OJK Dari data yang kami miliki Total pinjaman yang sudah diberikan itu per 31 Desember 2018 kemarin Itu sudah mencapai sekitar 22 triliun koma enam 22 triliun koma enam rupiah Sementara ada beberapa disini ada beberapa data yang apa Kami miliki terkait jumlah akumulasi transaksi borower ada 14 juta,3 akun Kemudian akumulasi rekening borower ada 4,3 juta akun Kemudian akumulasi rekening lender ada 207.507 entitas Dengan rata-rata pinjaman yang disalurkan itu sekitar 65,8 juta Jadi itu data yang OJK miliki berdasarkan data-data yang sudah disampaikan secara periodik oleh perusahaan-perusahaan fintech peer-to-peer lending yang sudah berizin atau terdaftar di OJK Saat ini dari 88 fintech peer-to-peer lending tersebut Yang istilahnya fintech peer-to-peer lending konvensional ada 86 Sementara dua lainnya Sariah Untuk kantor pusatnya sendiri memang didominasi di Jakarta ya 86 di Jakarta, satu di Bandung, satu lagi malah ada di Lampung Dulu ada satu di Surabaya cuman saat ini sudah dicabut pendaftarannya Dulu ada satu di Surabaya Dengerin tentang total transaksinya sudah sampai 22,6 Ini kan bukan angka main-main lagi ya Pak Nah ini kalau misalnya melihat total pencapaiannya segitu berarti ini bukan tidak mungkin lagi bisa membuka lapangan pekerjaan baru dong tentunya Nah ini kalau misalnya OJK sendiri sejauh apa sih Pak untuk regulasinya keseriusan untuk menangani fintech yang ada di Indonesia Karena yang berizin sama yang nggak berizin itu di App Store itu banyak Pak Nah ini gimana? Jadi memang yang namanya industri baru ya Jadi memang apa mau nggak mau memang dari OJK sendiri juga terus berusaha untuk berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder Apakah itu pelaku kemudian juga mungkin pihak-pihak lain yang mungkin sekiranya bisa memberikan masukan, taran dan segala macam Sehingga pengaturan dan juga pengawasan dari industri fintech ini bisa berjalan dengan baik Saat ini sih prinsipnya adalah ini pendekatannya adalah pada market conduct ya Pada market conduct, pengawasan market conduct atas fintech peer-to-peer lending tersebut Utamanya adalah terkait perlindungan konsumen agar baik itu pihak lender maupun borower itu jangan sampai dirugikan oleh penyelenggara atau perusahaan fintech peer-to-peer lending tersebut Itu pendekatan utamanya Karena tidak ini juga ya tidak kurang tepat juga kalau misalnya kami melakukan pengaturan atau pengawasan itu yang apa istilahnya konvensional Sama seperti yang mungkin yang selama ini dilakukan ke ya taruhlah perbankan ya Taruhlah perbankan yang memang sudah established dan pengaturannya memang relatif ketat Jadi untuk yang fintech peer-to-peer lending ini kalau dibilang lose ya bisa juga Tapi tetap kami melakukan fungsi pengawasan itu agar pihak utamanya konsumen itu Oke sekarang kita langsung beralih ke pemain Ini ada Bro Rimba Laut, Hair of Public and Government Relations Akseleran Nah untuk akseleran sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang company profilnya Oke terima kasih Mas Rikis Jadi akseleran ini sendiri kita di bawah naungan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebenarnya kita sudah mulai berdiri pada bulan Maret 2017 Namun saat itu model bisnis kita masih berbentuk equity crowdfunding Which is sekarang yang tadi Pak Budiono sebutkan baru dikeluarkan regulasinya ya Pak Nah kita adalah pemain pertama di Indonesia sebagai equity crowdfunding pada saat itu Tapi ternyata kita berjalan 4-6 bulan Ternyata yang dihasilkan itu sangat kecil Market size-nya sangat kecil Itu hanya sekitar 1-2 miliar rupiah selama 4-6 bulan Kemudian ternyata kita lihat Toh OJK sudah mengeluarkan regulasi mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi Pada tanggal 30 Desember 2016 Atau yang dikenal disebut dengan peer-to-peer lending Sehingga pada akhirnya kita memutuskan pada Oktober 2017 Berganti haluan akseleran menjadi peer-to-peer lending Ternyata kita lihat memang dasar berdirinya akseleran ini Seperti data OJK menyebutkan bahwa masih terjadinya gap kebutuhan pembiayaan terhadap UKM Yang mencapai sebesar 1.000 triliun Artinya industri perbankan maupun multi finance nasional lainnya Ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Begitu ya Pak ya Sehingga muncullah akseleran sebagai salah satu peer-to-peer lending Yang tercatat yang ke-10 sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Jadi kalau di sepanjang 2017 Hanya ada 24 fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK Yang ke-10 adalah akseleran Tadi Pak Budiono sudah sebutkan Sampai akhir 2018 sudah meningkat yang sudah tercatat di OJK Mencapai 88 Nah kalau dilihat sampai akhir 2018 kemarin Kita targetkan penyaluran pinjaman sebesar 200 miliar rupiah Ternyata hasilnya sangat mengembirakan Bapak dan Ibu Akseleran ini melampaui target Kita sudah merealisasikan total penyaluran pinjaman bahkan mencapai 210 miliar rupiah Artinya 105% realisasi dari target yang kita tetapkan Nah akseleran ini sendiri Seperti sesuai dengan POJK nomor 77 tahun 2016 Kita ada dua pilar utama Pilar pertama adalah Kita sebagai pemain yang menyalurkan produktif loan Bukan konsumtif loan Jadi kita memang menyalurkan pinjaman hanya untuk usaha-usaha yang produktif Dengan minimal penyaluran pinjaman sebesar 75 juta rupiah Maksimal 2 miliar rupiah Kenapa 2 miliar rupiah? Karena itu yang diregulasi OJK Hanya maksimal 2 miliar rupiah Nah kemudian Pilar yang kedua adalah Kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia Untuk menjadi pemberi dana Atau yang disebut dengan lender Di akseleran ini sangat mudah Bapak dan Ibu ya Untuk menjadi lender di akseleran ini tidak dengan jumlah yang besar Begitu ya Tetapi mulai dari 100 ribu rupiah Setiap orang bisa menjadi lender Atau investor di akseleran Rata-rata bunga atau imbal hasil yang kita berikan kepada borower Ataupun kepada lender itu sama Rata-rata sebesar 18% sampai 21% per tahun Nah sekarang Kalau Bapak dan Ibu nanti bisa cek Akseleran bisa mengklaim Sebagai pemain di industri peer-to-peer lending Dengan UI UX terbaik Yang ada saat ini Dan kita sudah memfasilitasi para pengguna smartphone Mereka bisa tinggal download aplikasi akseleran Baik dari playstore ataupun dari appstore Begitu Jadi tidak hanya dari website Jadi kalau dari sepanjang 2017 Hingga pertengahan 2018 Akseleran masih berbasis website Jadi orang itu menggunakan akseleran masih dari website www.akseleran.com Tetapi ketika kita meluncurkan versi Android Pada bulan Agustus Juli Agustus Kemudian versi iOSnya Bulan September Oktober Maka sekarang berbalik Bapak dan Ibu Yang menggunakan akseleran dari mobile app Saat ini sudah 70% Yang menggunakan dari website Sekarang justru 30% Luar biasa ini ya Dari akseleran sendiri Memang untuk target marketnya berbeda ya Dengan yang banyak digunjingkan akhir-akhir ini Nah ini memang sangat unik ya Dari 88 Pemain yang ada di OJK Yang sudah terdaftar di OJK Memang ada 2 model bisnis Yang dijalankan Kalau akseleran sendiri memang sudah jelas Kita bergerak untuk productive loan Tetapi ada satu lagi yang memang bergerak Untuk consumptive loan Begitu ya Pak ya Yang consumptive loan ini Yang memang memberikan pinjaman 1 juta, 2 juta, 3 juta Tapi dengan skema bunga harian Yang saat ini masih berseliuran bunga hariannya 1% Sampai dengan 1,5% pertanyaan menara Industri fintech peer-to-peer lending Sebenarnya tantangan yang terbesar adalah Mengenai edukasi Mengenai edukasi Jadi kalau tahun lalu saya Keliling hampir seluruh Indonesia Itu masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Bukan hanya akseleran Tapi tentang layanan peer-to-peer lending itu Banyak yang belum paham Nah inilah sebenarnya tantangan terbesar kita Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa bentuk peer-to-peer lending Seperti akseleran ini Tidak seburuk dengan apa yang mereka baca Akhir-akhir ini Nah seringkali persepsi masyarakat Akseleran ini sama dengan Lintah darat online Ketika saya di kantor Ini sharing sedikit Ini banyak sekali Pertanyaan dari blogger Pertanyaan dari wartawan Pertanyaan dari komunitas Ini akseleran Apakah sama dengan Lintah darat online pada umumnya Tapi berulang kali Saya coba edukasi Saya kasih jawaban Yang mudah mereka mengerti Bahasa yang Yang sangat membumi Ya Tapi memang tidak menghilangkan Identitas Dari bisnis akseleran itu Yang sesungguhnya Yang terpenting adalah Masyarakat perlu tahu Bahwa pastikan Untuk menggunakan Layanan fintech peer-to-peer lending Yang sudah resmi terdaftar Dan diawasi oleh OJK Which is saat ini Sudah ada 88 Tergantung bagaimana market itu Menyesuaikan dengan kebutuhannya Jadi misalkan Kalau ada para pelaku usaha Yang menengah ke atas Yang membutuhkan permodalan Yang selama ini mereka Kerap kesulitan Mendapatkan akses keuangan ke bank Yang dimana mereka Tidak punya tanah dan bangunan Karena seringkali bank Meminta tanah dan bangunan Sebagai agunan Maka mereka bisa mencoba di akseleran Sebagai salah satu Alternatif permodalan usaha Bagi para pelaku usaha Atau yang berikutnya Karena akseleran juga Bisa menyediakan fasilitas Untuk masyarakat Memberikan dana Sebagai lender Misalkan mereka merasa Deposito itu bagus Menabung di bank itu bagus Tetapi mungkin mereka Mencoba alternatif Untuk simpanan yang lain Yang memberikan bunga Yang lebih menarik Maka mereka bisa juga Mencoba di akseleran Karena di akseleran Mulai dari 100 ribu Mereka bisa mendapatkan Rata-rata imbal hasil Yang notabene 4-5 kali Lebih tinggi dari bunga Yang diberikan Deposito di bank Karena imbal hasil kita Rata-rata 18% Sampai 21% Nah ini yang perlu Dipahami oleh masyarakat Jadi tidak hanya sekedar Mereka buka aplikasi Kemudian itu bisa mencapai 400-500 ribu Sehingga mereka total Harus membayar Sekitar 1,5 juta Ternyata misalnya mereka Anggaplah gaji mereka Hanya 4 juta Per bulan Karena rata-rata Pendapatan per kapita Per bulan Indonesia Menurut data Dari Kementerian Keuangan Dalam 4 juta rupiah per bulan Bisa dibayangkan Ketika mereka minjam Aplikasi Satu aplikasi Saja 1 juta Bunga 1,5 juta Gaji per bulan 4 juta Lalu mereka minjam lagi Aplikasi kedua Aplikasi ketiga Aplikasi keempat Gajinya habis Malah lebih besar Utang mereka Daripada gaji Ini yang memang Sangat memberikan risiko Sangat besar Kepada masyarakat Indonesia Nah akseleran Mencoba mengedukasi Bahwa Halo Ini tidak hanya Pinjaman online saja Yang ada Seperti itu Tetapi kita juga Ada model bisnis Seperti akseleran Dan memang saat ini Kita sudah memberikan Lebih kepada 400 pinjaman Yang tersebar Tidak hanya di Pulau Jawa Tapi kita juga Sudah memberikan Pinjaman Kepada para pelaku saya Yang tersebar Ada di Kalimantan Ada di Sumatra Ada di Maluku Kemudian Surabaya juga ada Kemudian di Jawa Tengah Dan Di Bali Begitu ya Kalau sementara Untuk memberi pinjaman Atau lender Kita sudah tersebar Bapak dan Ibu Di seluruh Indonesia Dari Aceh Hingga Papua Nah inilah Yang terus kita Aktifkan Saya kurang tahu Bagaimana Peer-to-peer lending lainnya Memberikan edukasi Kepada masyarakat Tetapi apa yang Saya dan tim Lakukan Selama ini Kita coba Membrainstorm Kepada masyarakat Bahwa pinjaman Fintech Peer-to-peer lending itu Tidak boleh Dianggap Sebagai lintah darat online Karena dari 88 Yang resmi terdaftar Di OJK Model bisnisnya Seperti akseleran ini Sangat berbeda Dengan pinjaman online Yang memberikan Pinjaman mikro ke bawah Nah Pak Budiona dulu Nah Pak Ini kan sebenarnya Yang banyak Menimbulkan masalah Ini kan Pinjol-pinjol Atau pinjaman online Yang tengkat waktunya Sebentar Hanya dengan dua klik Dan akan cair Masuk rekening anda Nah ini dari OJK sendiri Bagaimana sih Pak Menanggapi Banyaknya keluhan masyarakat Terhadap Permasalahan tersebut Jadi Saya setuju Dengan tadi Yang disampaikan Mas Rimba Jadi jangan Persepsikan bahwa Fintech Peer-to-peer lending ini Adalah Dalam tanda petik Lintah darat Digital Coba lihat Dari sisi positifnya Pertama dari Sisi lender Bahwa dengan adanya Fintech Peer-to-peer lending ini Memberikan Alternatif Dia untuk Berinvestasi Dia bisa Melalui platform Yang dimiliki Oleh Fintech Peer-to-peer lending Tersebut Dia bisa Memilih-milih Memilih-milih Calon Debitur Yang sekiranya Prospektif Yang dia bisa Dia bisa Biayai Atau dia Investasikan Dananya Kepada Debitur Yang prospektif Tersebut Kemudian Dari sisi Debitur Sendiri Juga Bahwa Memang Masih ada Ada gap Ada gap Debitur Debitur Yang memang Membutuhkan Pembiayaan Yang itu Mungkin Belum Tercover Oleh Lembaga-lembaga Jasa Keuangan Konvensional Yang sudah Ada Jadi Coba Dilihat Dari Sisi positif Tersebut Sehingga Target Selanjutnya Kan adalah Bahwa Tingkat inklusi Keuangan Di Indonesia Itu bisa Semakin Semakin Tinggi Seperti itu Kemudian Memang Kalau dari data Yang masuk Di OJK Itu Keluhan Terbanyak Keluhan Terbanyak Itu ada Dua Terkait Sebenarnya Bukan Ini salahnya Fintech B2B lending Jadi memang Bahwa Nasabah itu Tidak tepat Membayar Tidak tepat Waktu Untuk membayar Kewajibannya Sehingga Berakibat Pada Adanya Denda Dan juga Bunga Yang Bunga Bunga Yang Bertumpuk Yang Dia Tidak Tidak Bisa Membayar Tepat Waktu Kemudian Juga Terkait Dengan Kerahasiaan Data Kerahasiaan Data Yang Dalam Hal Ini Terkait Dengan Penagihan Nah Sebenarnya Kalau Dilihat Lagi Lebih Dalam Yang Bermasalah Bermasalah Itu Banyak Itu adalah Yang Fintech Peer-to-peer Lending Yang Tidak Terdaftar Atau Berizin Di OJK Sebenarnya Seperti itu Karena Dari Dari Sisi Regulasi Sendiri Di POJK 77 Tahun 2016 Itu Penyelenggara Fintech Peer-to-peer Lending Itu Dilarang Untuk Mengakses Data Baik Data Kontak Atau Mungkin Dokumen Atau Ya Apalah Pokoknya Data-data Terkait Nasabah Dan Yang Selanjutnya Akan Disalahgunakan Oleh Penyelenggara Tadi Itu Dilarang Di POJK 77 Tadi Tapi Meskipun Kalau Misalnya Ada Kejadian Dari Fintech P2P Lending Yang Sudah Berizin Atau Yang Legal Melakukan Hal Seperti Itu OJK Memiliki Kewenangan Untuk Ya Yang Paling Dari Mulai Peringatan Sampai Yang Paling Berat Kan Adalah Pencabutan Tanda Terdaftar Atau Ijinnya Tadi Seperti Itu Jadi Memang Permasalahannya Paling Banyak Seperti Itu Nah Sama Seperti Tadi Yang Disampaikan Mas Rimba Juga Bahwa Memang Masih Diperlukan Banyak Sosialisasi Kepada Seluruh Masyarakat Masyarakat Indonesia Khusususnya Terkait Keberadaan Fintech B2B Lending Ini Ya Memang Harus Kami Akui Bahwa Ya Dari Sisi Sumber Daya Kemudian Juga Waktu Itu Memang Dibutuhkan Banyak Effort Seperti Itu Makanya Ya Kami Selalu Mencoba Untuk Berkolaborasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait Terkait Sosialisasi Fintech B2B Lending Selanjutnya Untuk Yang Fintech B2B Lending Yang Ilegal Itu Dari OJK Sendiri Yang Pertama Sudah Mengeluarkan Release Release Yang Diperbaharui Setiap Secara Periodik Fintech B2B Lending Yang Baik Itu Yang Berizin Atau Terdaftar Maupun Yang Tidak Berizin Atau Tidak Terdaftar Di OJK Kemudian Melalui Satgas Waspada Investasi Ini Ada Satgas Waspada Investasi Disitu Ada OJK Kemudian Bank Indonesia Kepolisian Kejaksaan Banyak Instansi Terkait Lainnya Kementerian Informatika Di Dalamnya Disitu Melalui Situ Kami Bekerjasamalah Misalnya Terkait Dengan Untuk Memuktus Akses Akses Dari B2B Lending Tersebut Dengan Sistem Perbankan Itu Kerjasama Dengan BI Kemudian Terkait Website Website Atau Aplikasi Aplikasi Dari Fintech B2B Lending Itu Kami Bekerjasama Dengan Kementerian Informatika Agar Meng Menghapus Atau Menghapus Aplikasi Aplikasi Yang Ada Di Playstore Atau IOS Kemudian Terkait Penanganan Penanganan Untuk Yang Memang Sudah Misalnya Terkait Penagihan Penagihan Yang Memang Melanggar Hukum Kami Kerjasama Dengan Barat Skrim Polri Seperti Itu Ini Untuk Regulasi Terkait Fintech Sendiri Nah Ini Apa Langkah OJK Yang Akan Segera Dilakukan Untuk Menstabilisasi Kejadian Yang Ada Saat Ini Tadi Mulai Dari Awal Tadi Kami Akan Selalu Berkolaborasi Dengan Seluruh Stakeholder Untuk Memberikan Edukasi Sosialisasi Pengenalan Terkait Fintech Baik Melalui Apa Ya Mungkin Yang Istilahnya Apa Ini Apa Kalau Bertatap Buka Langsung Itu Apa Ya Face to face Off Air Maupun Melalui Media 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 Sosial Kalau Sekarang Eranya Media Sosial Seperti Itu Jadi Yang Pertama Dan Utamanya Adalah Itu Itu Yang Akan Kami Selalu Berusaha Kedepannya Meningkatkan Edukasi Kepada Masyarakat Agar Jangan Sampai Muncul Kejadian Negatif Yang Mungkin Apa Akan Merusak Baik Itu Namanya Baik Maupun Reputasi Dari Kegiatan Fintech P2P Landing Yang Sebetulnya Memiliki Banyak Manfaat Dari Keberadaannya Saya Mau ke Pak Gancar Pak Ada Wujangan Untuk Para Investor Yang Ingin Menanamkan Modalnya Di Dunia Fintech Mungkin Wujangan Untuk Para Investor Yang Ingin Menanamkan Modalnya Di Dunia Fintech Kembali Lagi Investor Juga Bisa Membandingkan Jadi Era Evolusi Revolusi Industri Ini Adalah Era Keterbukaan Yang Menjadikan Kita Mudah Untuk Membandingkan Antara Bisnis Satu Jasa Satu Crowdfunding Yang Tadi Dimunculkan Oleh Pak Rimba Bahwa Ada Kita Bisa Menaruh Dana Kesitu Dan Juga Ada Peer To Peer Lending Bahwa Kita Juga Bisa Meminjam Dari Situ Itu Saya Kira Memang Saat Ini Memang Sangat Berkembang Sekali Tapi Kembali Lagi Sebagai Investor Harus Bisa Melihat Mana Yang Memang Kira Menguntungkan Dan Menguntungkannya Itu Agak Ya Kalau Namanya Investor Menguntungkan Itu Nanti Masalah Keterbukaan Masalah Pembukuannya Masalah Bagaimana Profitnya Sahamnya Itu Harus Dilihat Juga Jadi Kalau Untuk Investor Saya Tidak Banyak Bisa Mendiskusikan Tapi Tadi Lebih Pada Konsumen Yang Harus Hati-hati Karena Masalah Edukasi Ini Karena Proses Yang Begitu Cepat 2017 Tidak Banyak Kasus Karena Penggunaan Gadget Internet Itu Masih Belum Begitu Masif Tapi 2018 Fintech Ini Begitu Masif Permasalahan Memang Muncul Di 2018 Karena Memang Kita Masih Belajar Permasalahan Lebih Banyak Terjadi Untuk Pinjol Bagi Konsumen Bukan Untuk Investor Atau Untuk Pelaku Bisnisnya Sebetulnya Pelaku Bisnisnya Ya Udah Jelas Aktivitas Yang Lebih Diberukan Adalah Bagaimana Memasarkan Karena Dunia Aplikasi Melalui Seperti Playstore Appstore Itu kan Persaingannya Sangat tinggi Pertumbuhannya Sangat tinggi Sehingga Kita Main Game Aja Sudah Berapa Aplikasi Untuk Layanan Pinjaman Online Yang Kemudian Muncul Di Diri Kita Maka Untuk Branding Itu Menjadi Suatu Tantangan Tantangannya Adalah Memang Memasarkan Nama Dan Diferensiasi Itu Urusan Pemasaran Diferensiasi Sudah Dilakukan Pak Rimba Ini Bahwa Yang lain Boleh main Sekian Saya Mainnya Berbeda Nah Itu kan Merupakan Suatu Diferensiasi Jadi Bukan Hanya Sudah Terdaftar Sudah Kemudian Mengikuti Peraturan Tapi Kemudian Masuk Ke pasar Yang Berbeda Karena Kembali Lagi Nanti Bagi Investor Persaingan Tinggi Ini Akan Berdampak Pada Price War Juga Nantinya Karena Konsumen Bisa Membandingkan Akan Terjadi Price War Dan Nanti Akan Terjadi Seleksi Alam Yang Kemudian Bisa Bertahan Atau Tidak Tergantung Dari Kemampuan Dananya Seberapa Dalam Untuk Price War Itu Dan Seberapa Baik Dia Dalam Aktifitas Pemasarannya Kalau Pemasarannya Targeted Benar-benar Sesuai Dengan Target Pasarnya Oke Nah Ini Yang Kemudian Masalah Manajemen Yang Modern Juga Harus Kita Lihat Untuk Investornya Sendiri Yang Masuk Ke Akseleran Apa Si Yang Treat Dari Akseleran Untuk Para Investor Ini Memang Cukup Menarik Tapi Memang Ini Fakta Yang Ada Di Lapangan Nanti Bapak Dan Ibu Teman-teman Bisa Cek Juga Akseleran Itu Kenapa Memang Sangat Digandrungi Untuk Para Pemberi Dana Atau Lender Karena Memang 95% Lender Di Akseleran Ini Sampai Saat Ini Adalah Masih Dari Retail Artinya Dari Individu Ya Dari Masyarakat Kenapa Mereka Sangat Tertarik Kita Lihat Bahwa Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 Kemarin Tercatat Sudah Ada Lebih Dari 100.000 Lender Di Akseleran Itu Yang Tersebar Dari Aceh Sampai Papua Artinya Dari Seluruh Indonesia Sudah Lender Akseleran Yang Pertama Mereka Melihat Sepanjang Saya Temui Langsung Yang Pertama Karena Nilai Dana Yang Mereka Salurkan Itu Sangat Terjangkau Karena Di Akseleran Mulai Dari 100.000 Rupiah Itu Sudah Bisa Jadi Lender Yang Kedua Adalah Tingkat Imbal Hasil Atau Bunga Yang Kita Berikan Kepada Para Lender Ini Sangat Menguntungkan Karena Rata-rata Range Nya Adalah 18% Sampai 21% Pertahun Nah Yang Ketiga Ini Yang Tidak Kalah Penting Mereka Bertestimoni Akseleran Ini Memiliki UI UX Terbaik Di Industri Peer-to-peer Landing Di Indonesia Saat Ini Yang Mereka Tidak Temukan UI UX Yang Begitu Baiknya Di Peer-to-peer Landing Lainnya Jadi Kalau Mereka Pakai Dari Mobile Apps Baik Mereka Pengguna iPhone Atau Handphone Pengguna Android Itu Sangat Gampang Sekali Gunakan Akseleran Tinggal Baik Dari Mulai Daftar Sebagai Pengguna Pertama Atau Mereka Top Up Saldo Atau Bahkan Mereka Sampai Tarik Dana Nah Mengenai Tarik Dana Yang Keempat Di Akseleran Sangat Cepat Bapak Dan Ibu Kalau Nanti Misalnya Bunganya Sudah Masuk Kemudian Tenor Pinjaman Si Pelaku Usaha Yang Mereka Danai Sudah Berakhir Itu Otomatis Akan Masuk Ke Akun Akseleran Mereka Kalau Mereka Mau Tarik Dana Atau Hidrawal Mereka Tinggal Teken Atau Klik Tombol Tarik Dana Atau Hidrawal Paling Lama 1x24 Jam Itu Langsung Masuk Ke Rekening Mereka Tapi Sepanjang Kalau Mereka Teken Tombol Tarik Dana Atau Hidrawal Dana Mereka Tetap Aman Di Akun Akseleran Mereka Sendiri Jadi Seperti Itu Yang pertama Dari Pak Gancar Premananto Silahkan Ya Era Revolusi Industri Empat Ini Menjadikan Kedepan Apalagi Kalau Sudah Masuk Revolusi Industri Kelima Itu Kita Tidak Bisa Menghindar Dari Dunia Internet Dunia Gadget Dan Dunia Pengawasan Dunia Surveillance Karena Saya Menjadi Teringat Ada Film Serial Hunted Itu Reality Show Di CBS Yang Menceritakan Ada Enam Tim Masing-masing Tim Terdiri Dari Dua Orang Dia Dijadikan Buronan Terserah Mau Lari Kemana Dan Nanti Akan Diburu Oleh Tim Yang Terdiri Dari FBI CIA Dan Polisi Dan Sebagainya Jadi Akan Disurveillance Dilacak Kukisnya Jejak Dari Facebook Dari Aktivitas Telepon Dari Aktivitas Dia Kredit Apapun Yang Kemudian Bisa Dilacak Secara Online Dunia Kita Akan Masuk Kesana Maka Bagaimanapun Kita Tidak Bisa Menghindari Dunia Seperti Itu Karena Kalau Kita Tidak Mau Masuk Ke Dunia Sana Ya Kita Menjadi Seperti Tracing Nantinya Dan 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 Tidak Mau Data Privat Kita Ter Ambil Oleh Mereka Ya Tidak Bisa Menggunakan Aplikasi Itu Karena Itu Ada Pilihan Memperbolehkan Aplikasi Itu Melihat Data Kita Atau Tidak Kalau Tidak Tidak Bisa Lanjut Nah Jadi Menjadi Pilihan Kita Apakah Memang Masuk Dunia Online Atau Tidak Tapi Saya Kira Bagi Konsumen Tidak Bisa Menghindari Itu Bagi Dunia Bisnis Juga Tidak Bisa Menghindari Itu Dan Adanya Kondisi Yang Saat Ini Menjadikan Industri Satu Dengan Industri Lain Menjadi Tidak Terlihat Batasnya Dan Ini Yang Harus Kita Cermati Bahwa Butuh Inovasi Butuh Kemampuan Untuk Melakukan Suatu Perbedaan Untuk Berpikir Melihat Peluang Pasar Agar Bisa Survive Saya Kira Itu Oke Terima kasih Pak Gancar Silahkan Pak Budiono Singkat Saja Lesson To Learn Untuk Hari Ini Singkat Saja Gunakan Fintech B2B Lending Yang Sudah Berizin Atau Terdaftar Di OJK Mencerminkan OJK Sekali Oke Terima Kasih Silahkan Ingat 3B Oh Ya Tambahan Lagi 3B Silahkan Beruling Ya Satu Pastikan Sudah Terdaftar Dan Di OJK Yang Kedua Pastikan Kalau Anda Mau Scale Up Bisnis Atau Usahanya Meminjamlah Di Peer To Peer Lending Yang Menyalurkan Pinjaman Productive Loan Bukan Konsumtive Loan Yang Ketiga Pastikan Peer To Peer Lending Tersebut Memiliki UI UX Terbaik Di Industri Ini Sehingga Kalau Bisa Disimpulkan Kalau Ingat Peer To Peer Lending Selalu Ingat Axel Run Selalu